Heo, selamat pagi. Yuk kita update informasi bersama aku Sean Margrit di Narasi Pagi. Pagi ada kabar soal utang negara kita yang mencapai 6 ribu triliun, lalu mendikbud Nadiem Makarin yang bakal turunin akreditasi kalau kampus gak taat permendikbud. Selain itu, ada kabar soal istri yang dihukum penjara karena omelin suaminya. Dan ada kabar soal dugaan kapal asing yang membayar ke anggota TNI Angkatan Laut dan Taylor Swift rilis ulang album Red. Ini dia selengkapnya. Mendikbud Ristek Nadiem Makarin menyatakan, perguruan tinggi yang tidak melaksanakan pencegahan kekerasan seksual akan mendapat sanksi. Ada pun sanksi untuk perguruan tingginya, sanksi administratif ya, di mana kalau tidak melakukan proses PPKS ini sesuai dengan permend ini, ada berbagai macam sanksi dari keuangan sampai dengan akreditasi. Jadi ada dampak realnya. Kalau kita tidak melakukan ini, banyak kampus-kampus juga tidak akan merasakan urgensi daripada dan keseriusan pemerintah untuk menangani kekerasan seksual seperti ini. Itu tadi penegasan Nadiem supaya perguruan tinggi di Indonesia serius melakukan pencegahan kekerasan seksual. Menurut peraturan Mendikbud Ristek tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, jika ada laporan kekerasan seksual, kampus tak boleh diam. Perguruan tinggi wajib melakukan pendampingan, pelindungan, dan pemulihan korban serta memperlakukan sanksi terhadap pelaku. Penerapan PPKS ini harus bisa maksimal ya, sehingga nggak ada lagi korban kasus kekerasan seksual. Utang luar negeri Indonesia menembus 6.000 triliun rupiah. Waduh, utang apa aja tuh? Pada triwulan ketiga 2021, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia berada di angka 423,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan, kira-kira sekitar 6.008 triliun rupiah. Angka ini berarti utang Indonesia kali ini tumbuh 3,7 persen dari utang pada tribulan ketiga tahun 2020. Tapi, angka ini mencakup seluruh utang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah. Nah, pertanyaannya, utang luar negeri Indonesia segede gini dipakai apa ya? Ternyata, ia dipakai untuk berbagai macam pembiayaan, mulai dari belanja pegawai dan pertahanan, jasa kesehatan, anggaran pendidikan, biaya konstruksi, sampai belanja jasa keuangan dan asuransi. Bank Indonesia melaporkan bahwa angka utang luar negeri Indonesia masih terkendali. Katanya sih, ini tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto yang berada di angka 37 persen. Ya, semoga rasio utang kita terhadap pendapatan berada di angka aman ya, dan beneran aman terkendali seperti yang diklaim tadi. Anggota TNI Angkatan Laut diduga meminta duit miliaran rupiah kepada para pemilik kapal asing. Duit itu harus disetor kalau mau kapal-kapal asing itu dilepaskan dari penahanan. Laporan tersebut dirilis Reuters pada 14 November 2021 kemarin. Menurut sumber Reuters, tiap kapal harus menyetor 300 ribu dolar AS atau sekitar 4,2 miliar rupiah ke anggota TNI Angkatan Laut. Sekitar 30 kapal ditahan oleh TNI Angkatan Laut karena berlabuh secara ilegal di perairan Indonesia dekat Singapura. Nah, pemilik kapal mengaku mayoritas kapal dilepaskan setelah menyetor duit miliaran rupiah ke petugas keamanan. TNI Angkatan Laut pun langsung bereaksi. Kepala staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono menantang pihak yang menuding buat membuktikan tuduhannya. Perlu diselidikin lebih lanjut nih, bener gaknya kabar tersebut? 4 miliar per kapal itu gede banget lho. Seorang perempuan di Karawang, Jawa Barat dituntut satu tahun penjara. Sebabnya, ia sering ngomelin suaminya yang alkoholik. Loh, gimana sih ini? Perempuan 45 tahun berinisial V tersebut dituntut menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jaksa penuntut umum dalam kasus ini mengatakan V memarahi suaminya yang berinisial CYC sehingga kondisi sikis CYC terganggu. Usut punya usut, omelan V terhadap suaminya bukan tanpa sebab. Kuasa hukum V mengungkap bahwa CYC adalah seorang alkoholik. CYC juga tidak bekerja sehingga V yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Kekerasan sikis yang diklaim pihak CYC juga perlu dibuktikan lebih lanjut. Undang-Undang Penghapusan KDRT yang awalnya dibuat untuk melindungi korban KDRT kok malah dipakai buat kasus kayak gini ya? Jadi tanda-tanya juga nih buat yang memprosesnya. Taylor Swift merilis ulang album Red yang dulu keluar tahun 2012. Apa ya yang beda dari album kali ini? Album bertajuk Red, Taylor's Version itu meluncur untuk publik 12 November 2021 kemarin. Taylor Swift mengumumkan sendiri lewat akun Instagramnya. Kepada penggemar, ia bilang kalau Red adalah album milik kita. Terus, kenapa sih Taylor Swift merekam ulang album ini? Jadi, Swift tidak memiliki rekaman asli lagu-lagu di album Red. Lagu-lagu di album tersebut dimiliki oleh label Swift kala itu, Big Machine Records. Swift menandatangani kontrak dengan Big Machine saat usianya masih 15 tahun. Pada akhirnya, kontrak tersebut justru tak menguntungkan Swift. Di album Red versi Tay-Tay, salah satu lagu yang paling dinanti adalah All Too Well versi 10 Menit. Selain itu, ada duet Swift bersama Ed Sheeran lewat lagu Run. Di album Red versi 2012, Swift dan Sheeran berduet lewat lagu Everything Has Changed. Udah dengar belum lagu-lagu di album baru Taylor Swift ini? Komen dong, kamu paling suka lagu yang mana? Sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Narasi Pagi bakal balik lagi seperti biasa, besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!